welcome back to making cars with product making cars oke minggu kemarin kita udah bahas tentang budgeting planning dan sempat sampai wheelbase minggu ini kita continue kemarin udah have fun udah banyak nyatet semua oke budget ada kita continue oke wheelbase kita udah tahu kan 100 inci atau 110 inci 100 inci aja lah biar gampang atau 2,5 meteran sekarang axle selection garden milih apa kalau yang simple mobilnya ringan pakai Jimny bisa Jimny bisa di upgrade axelnya dengan shaftnya dengan prorock yang dari 300m diatasnya chromoly kuat ya sampai ban 35 kuat kalau kemarin kan saya sempat ngomong pakai minim ban 37 tapi kalau mobilnya kecil seperti Jimny size ya oke masih pakai ban 35 oke garden Jimny oke tapi ya makanya jangan terlalu agresif mesinnya juga jangan terlalu gede atau kirinya jangan terlalu low pas aja makanya ya sesuai kekuatan garden Jimny next up pakai garden C7 agar C7 plus minusnya apa depan agak ringgih belakang kuat banget gigi belakang AMC20 itu lebih kuat daripada Toyota tapi sayangnya depan agak ringgih tapi mobil saya yang biru si bagi biru diesel kan pakenya C7 ya karena waktu itu adanya C7 jadi plus minusnya sudah sempat aku cover ya di video itu sekarang Toyota Toyota 40 60 80 40 60 sama 80 belakang itu giginya sama kalau depan lc80 giginya kecil 8 inch Prado depan belakang 8 inch semua bisa dipakai Axel bisa di upgrade ke 30 spline yang heavy duty mau 35 spline juga kita bisa tapi kalau udah ke 35 spline ya itu bukan paket hebat lagi itu udah ya lumayan lah jadi kita sekarang fokus yang nggak usah terlalu banyak bisa merubah semuanya di dalam dan dipakai cuman selongsongnya saja so recommended apa Toyota Oke enggak masalah harga masih oke kalau bisa cari Nissan Patrol seperti mobil ini carilah dan pakai Nissan Patrol Ayo lihat Nissan Patrol tuh apa sih kelebihannya ini garden Nissan Patrol Nissan Patrol macam-macam ya cari yang sudah pakai coil spring cari yang dari Y61 atau Patrol GU dia housingnya ini ketebalannya pipanya ini dua kali voltiknya dibanding LC 80 giginya gede banget di atas 9 inch dan aku sudah membahas ya Axel nya ini walaupun nggak floating tapi luar biasa besarnya belakang sudah di spring dulu saya dapat dibahas 30 juta dan aku enggak perlu ganti Axel shaftnya jadi cukup ganti rasio gigi kalau enggak mau ganti rasio gigi enggak masalah nanti kita bisa di bikin lo dari transfer case atau transmisi locker wajib nggak ya kalau main rock rolling wajib tapi belakang ini ada yang pakai LSD nah cari yang ada stikernya gini use only LSD oil LSD nya lumayan lakernya Nissan Patrol ini dua kalinya lakernya roda 80-100 ya saya sempat cari memang spadpatnya agak susah tapi saya sempat cari dapatnya di Australia satu laker tuh hampir dua kilo dan sampai diketawain kenapa kok beli laker ini karena laker ini enggak pernah rusak tebelnya itu segini lebarnya lakernya gila ukuran Nissan Patrol nah depan ada kelebihannya yang dibanding seri 80 kalau seri 100 105 ya dia kan juga solid Axel Nah kita ngomong main rock rolling yang murah meriah itu gadang solid depan jangan pakai independent karena independent will travelnya belum begitu enak kalau kalau dipakein untuk main rock rolling ya kecuali ya yang super lebar-lebar dan yang keadaan seperti di King of the Hemers Ultra 4 itu depan itu bisa sampai 2 miliar jadi segala saya mikirin itu Oke keada depan Nissan Patrol ini dia beda sama 80-80 kan kecil highpinion highpinion lowpinion lebih enak highpinion karena bawahnya enggak nyangkut apa sih highpinion nah itu pinionnya ini diatas centerline nya ini jadi giginya kebalik reverse kelebihannya Nissan Patrol giginya depan sama belakang itu ukurannya sama jadi gigi udah lebih besar dibanding yang belakang LC80 masih tambah highpinion jadi gadang depannya ini giginya ini kurang lebih dua kali lipat kekuatannya dibanding LC80 CV jonya udah bilang udah gede banget ball hubnya ini thicknessnya atau kecepatannya dua kali lipat LC80 jadi kalau mau pahe cari ada Nissan Patrol nggak gampang tapi cari aja Nissan Patrol ini nggak usah terlalu banyak belanja Oke garden untuk yang paket hemat itu kalau mau yang lebih ya ada kita pakai spider track saya juga ada mau portal Axel juga ada mau pakai yang hybrid Toyota prorock plus solid Axel dana 60 juga ada tapi kan kita tujuannya bikin yang hebat so ya let's stick to this itu oke keadaan sudah oke will be sudah ya oke gimana caranya sekarang untuk continue otomatiskan framenya belum ada jadi biasanya kita kalau mau bikin sesuatu yang baru apa step stepnya lihat foto-foto ini awalnya kita set biasa aja garden pasangin ban wheelbase dah dapat terus saya taruh transmisi dan transfer case di sekitar garden ini diantara garden untuk ngecek ya clearance isunya apa-apa itu klien sih jadi kopelnya nanti kena sini kena sana enggak nanti kopelnya ganggu arm suspensi enggak nanti kalau naik suspensinya kena mesinnya enggak itu yang paling penting dan gimana caranya ya Ayo nah di foto nanti kan kelihatan ya saya sempet taruh eh transfer case C7 dan di belakangnya ada metik teh 4tus awal-awalnya mobil ini memang eh mau saya rancang pakai mesin V8 tapi habis pikir-pikir lagi kok udah sering yang bikin V8 segede ini perlu tantangan baru jadi kita pakai mesin kecil tuh transfer case taruh di posisi yang sesuai yang enggak harus ngikutin desain saya tapi kalau ini loh kalau mau nyontek desain saya ini silahkan tinggal dipost digambar ini kurang lebih kisahnya yang paling efisien tuh ini karena sekali lagi saya pengen semua bengkel atau semua do it yourself di rumah bisa bikin bagi seperti ini saya kalau suruh bikin bagi seperti ini takut andrianya terlalu lama di program jadi maka itu saya bikin video video berapa seri ini biar teman-teman bisa kita bikin sendiri Oke transfernya taruh sini sekarang mesin dan transmisi kita mokap nah ini transmisi yang saya pakai untuk mobil itu hanya segini nih bel housing atau kepala babinya segini ini transmisinya sangat pendek nah ini dari apa dari Holden Gemini ini mesin front-wheel drive Oke sekarang kita lihat kenapa kita pilih pakai mesin front-wheel drive bukan mesin yang rear wheel drive Ayo kita lihat mobil yang masih nempel mesinnya itu Oke cari mesin atau mobil yang front-wheel drive kenapa cari mobil mobil karena ini kemarin budget kan ada masih ada syarab sekian juta untuk yang lain-lain kalau bisa cari mobil bekas yang murah ya syukur ada suratnya lah tapi cari yang sekitar kemarin saya mau cari Camry tarik Camry saya lihat beberapa kok suratnya nggak ada atau kondisinya mesin sudah kurang bagus kenapa saya pengen cari mobil yang masih butuh satu gelondong karena banyak parts yang bisa dipakai contoh jok jadi pakai tak usah beli jok mesin gearbox jadi pakai radiator udah gandengan mesin ini pastikan gak overheat bisa dipakai wiring ecu ngomong-ngomong ecu ya kalau bisa cari mesin yang injection atau diesel yang front-wheel drive penggerak roda depan setahu saya penggerak roda depan diesel itu enggak banyak hanya susu di mini sama kayak nggak salah ada Hyundai juga ada ya tapi saya jarang jarang melihat dan makin kesini mesin makin complicated cari kalau bisa Camry CC berapa idealnya kalau bensin ya diatas 1500 tergantung ukuran ban dan ukuran bagi ya kalau seperti bagi kita yang bikin kan cukup full-size bagi cukup untuk 3 orang itu idealnya pakai yang V6 3000 CC punya Camry atau yang 2400 Camry nah ini mobil saya ya Carnival bensin ini hanya untuk contoh aja jadi mesin kita jabut se-press nalengnya dan jangan lupa di press nalengnya itu ada gardannya juga jadi gardan ini sebagai transfer case pertama jadi dengan mesin front-wheel drive ini paket hemat karena hanya cukup beli satu transfer case lagi untuk di tengah yang membagi powernya ke roda depan dan roda belakang so cari satu unit atau half-cut lah kalau kalau masih ada half-cut ya karena yaitu radiator kipas dan lain-lain lampu apa semua bisa dipakai mempermudah proses bikin bagi dan masih bisa paket hemat soalnya kalau cari mesin yang udah harganya 30 juta ya masih belum banyak belanja kan cari aja satu mobil plus minus 30 juta atau dibawah 30 juta atau 40 juta Oke nah sekarang saya tunjukin satu mesin lagi yang juga bisa untuk rock-rolling let's go kalau mau pakai mesin ini juga oke Nah kalau mau pakai mesin ini dengan senang hati saya bikin baginya tapi enggak lah enggak enggak perlu pakai mesin ini ini mesin LSX-R ini na 7500 cc 750 HP ya nanti track saya jadi apa itu kalau dihajar pakai mesin seperti ini so let's get back to it kita lihat gimana cara continue bikin pro-rock bagi untuk rock-rolling yang paket hemat kita butuh tools apa untuk bikin mobil bagi ya yang jelas alat las perlu untuk gerenda perlu untuk motong perlu tapi juga ada beberapa spesial tool yang bikin kita bikin mobil dari pipa yang lebih mudah salah satunya ini ini namanya pipe notcher jadi antara pipa ketemu pipa kan dia pasti bentuknya nggak bisa lurus dia harus ngikutin pipa yang di bawah nah ini ini alatnya untuk notching pipa gimana cara kerjanya jadi pipa ini diklaim dulu setelah itu pakai bur elektrik taruh belakang sini nanti dengan hole saw tipe by metal dia akan dorong dan motong pipa ini nah ini sudutnya bisa dirubah-rubah tergantung sudutnya yang mau untuk join ada bisa lurus bisa miring dan lain-lain kelebihan pipe notcher yang kita pakai ini dia bisa motong setengah pipa atau lebih banyak atau lebih sedikit dari setengah pipa kalau pipe notcher yang biasa-biasa dia nggak bisa dan ini pipa udah dibanding jam bisa notching karena posisinya banyak kalau pipe notcher standar tidak bisa alternatif kalau nggak mau pakai ini ya bisa masih bisa jadi dipotong pakai pakai gergaji atau pakai gerindal potong jangan lupa pakai safety gear ya masih bisa hanya pipe-to-pipe nya dia nggak bisa full presisi tapi yang penting lasnya bagus sebelum dilas harus dibersihin masih oke masih bisa rock rolling tools apalagi ya let's have look pakai cut off saw ini ini wajib karena pipa dan lain-lain terlalu lama kalau harus potong pakai tangan jadi kita pakai martek so far so good untuk potong terus ada dua tipe grinder lagi yang pertama ini ini ideal kalau kita mau bikin bracket-bracket seperti dudukan arm dan lain-lain dan perlu ngelurusin ini dia kan muter gini tinggal materialnya yang kita mau membentuk langsung di sini ini ya nggak wajib lah ini emang mahal dari Amerika punya ini juga dari Amerika punya jadi dia belt grinder jadi dia ada motor di sini ini untuk bentuk juga grinding part-part yang kita mau bentuk ini kalau bisa pakai juga bisa untuk notching hanya agak boros di sandpapernya ini bisa untuk notching bisa macam-macam ini untuk mempermudah proses bikin mobil tapi tidak wajib karena masih pakai hand grinder juga bisa terus alat last apa yang kita pakai kita pakai Miller Matic 212 udah setia ikut saya 15 tahun ini ya kalau pingin bikin bengkel yang world class harus punya equipment yang world class memang awalnya mahal tapi selama 15 tahun hampir nggak ada maintenance cuman yang simple-simple aja hasilnya luar biasa ini las-lasan Miller Matic ini mic kalau mau pakai lastok juga bisa jadi kalau nggak punya akses ke mic nggak masalah ada juga kita pakai Miller dynasty 200 ini juga udah ikut saya 15 tahun nggak begitu cengeng dan ini lebih untuk yang detail seperti bikin tanki di aluminium seperti ini juga bisa ngelas Hai cup frame nya tapi terlalu lama ini kalau untuk yang amatir saya nggak rekomen pakai tik karena susah makanya jadi cukup mic atau kalau mau pakai lastok pun nggak masalah Selain itu nggak perlu equipment yang terlalu aneh-aneh lagi yang penting punya skill dan sekali lagi saya nggak meromosiin bengkel Pro Rock untuk bikin mobil Rock Rolling Saya pingin semua bisa bikin maka itu kita bikin video ini Oke next kita balik ke mobil lagi kita sudah ya wheelbase tentukan transfer case ditentukan mau pakai apa main transfer case nya tadi kan saya udah bahas kenapa pakai mesin yang front wheel drive karena ya ini dengan mesin front wheel drive sudah dapet giring yang cukup low kenapa bayangin ya sini udah ada mesin ini transmisinya Transmisinya compact ringan kuncinya Rock Rolling mobil harus ringan kalau terlalu berat susah Oke ini kan satu unit transmisi dan gardan-garden dari mesin front wheel drive gimana cara ngawinin mesin dan gearbox ini ke ini kan bergis nggak usah yang susah-susah bikin adaptor dan lain-lain pakai kopel aja ini kan gardan ini kan seharusnya kalau di mobil aslinya satu as roda depan ke kiri satu as roda ke kanan ya Nah kalau kita langsung dari sini sambung kopel ke sini tanpa modifikasi dalam gardannya dia nggak mau jalan karena ini kan ingat ada gardan begitu gardan itu satu sisi enggak ada enggak ada grip atau enggak ada tubanya semua power akan ke yang enggak ada traksinya so what do we need to do buka gadanya difference nya di last kalau di last ya seperti pakai locker di dipaksa 50-50 50% ke kiri 50% ke kanan nah kiri kita akan kosongin gak perlu di dibahas Oke ini nanti dipotong ini kan asli tempat CV joint dipotong bikin ah flange flange seperti Toyota kalau ini kan C7 ya jadi dia pakai sistem yoke jadi diubah jadi flange nanti dari flange masuk ke sini bikin flange lagi nah ini kan C7 gimana caranya cari output shaft dikubahkan c7 dipotong bikin flange disini nah saya rencana bikin adaptor langsung jadi saya puput bikin as langsung flange karena main shaft nya transisi itu tidak mudah dicari dan harganya cukup mahal sekarang so that's it dari sini kopel ke kopel mobil sudah bisa jalan tinggal bikin mounting mounting transmisi dan mounting engine dengan engine kurang lebih sepanjang ini posisi enggak harus datar dengan gini ini loh harus mikirin nanti suspensinya gimana lagi tambah suspensi di episode berikut kalau posisi segini ini kan otomatis naik ini kena armnya jadi harus dipikir gimana caranya mounting engine ini kurang lebih di tengah-tengah sini tanpa ada isu mentok sini mentok sana yaitu enaknya pakai mesin sistem front-wheel drive dengan sistem koppel dari gardan ke transfer case ini gardan asli ini atau istilahnya ini transfer case pertama jadi ini transfer case kedua itu mudah sistemnya mau kita taruh mana aja cukup fleksibel terus apa yang biasanya aku motif di transfer case ini biar lebih kuat C7 itu pakai sistem ini dia pakai cross join terus pakai strap ini istilahnya step ini ini nggak kuat udah bolak-balik pengalaman main off-road dengan sistem strap ini pasti lepas karena bautnya kecil dan biasanya bautnya enggak tebus seperti ini udah dimodifikasi biasanya bautnya hanya masuk aja sedikit gitu nah ini yukon jual yang sistem yukon jadi bautnya yuk ini enggak seperti ini itu lebih kuat mau lebih gampang lagi kalau nggak mau beli flashnya yukon karena juga nggak murah flash aslinya ini dirubah ke tempat bubut dikasih dibikin fans seperti sistem Toyota itu jadi langsung baut-baut-baut nanti pakai koppel bahan fc40 nah kalau pakai fc40 lebih baik dan lebih kuat cari yang bekas asli fc40 kalau yang mau pakai yang dina atau yang mirip-mirip zaman-zaman sekarang yang bukan merek Toyota ya nggak kuat nggak kuatnya dimana nggak kuatnya di gigi dalam sleep yuk ini rata-rata putus gitu itu bikin fans bikin fans yang belakang ini juga bikin fans untuk mempermudah bikin koppel-koppel ya inget kan di video kemarin saya bikin panjangnya yang belakang sama depan itu sama oke drive train dan sekarang bikin pipanya atau tubulannya pipa yang kita pakai ini seamless ada seamless Jerman ada seamless China enggak masalah pakai yang mana yang penting pakai yang seamless jangan pakai yang pipa bukan seamless karena pipa yang bukan seamless itu bilas disininya jadi kalau pas posisinya enggak enggak pas dan enggak beruntung kena beban atau mobilnya terbalik dia pasti buka dengan resiko buka apa ya kita hancur konstruksinya nah konstruksi ini kan kelihatan banyak reinforcement di bawah ini kalau bikin tubular yang penting itu bagian tengah sini harus sangat kuat sangat rigid kalau bawahnya fondasinya ini nggak rigid pasti nanti banyak error didudukan mesinnya gerak pecah atau geter kena sodokan shock dari waktu turun sininya nggak di reinforce seperti ini dia pipanya pecah itu jangan sampai kalau sampai pecah ininya naik ke cabin itu bahaya lantai kita juga pakai plat yang cukup tebel sampai ada batu atau apa naik cukup aman nah pipa selection itu ada dua macam saya pakai yang diameter luarnya ini sekitar 44 mili nah kalau seamless itu kan yang dihitung pipa dalam diameter inner diameternya ini 1.4 inch inner diameter saya pakai yang untuk di atas schedule 40 ya sekitar 3 mili kalau yang bawah kita pakai yang schedule 80 schedule 40 pun juga bisa tapi harus banyak reinforcement ya oke cukup complicated ya gini kalau nggak terjun nyoba kalau takut salah itu nggak akan bisa bikin mobil jangan takut salah kalau sampai salah nggak apa-apa gerenda coba lagi dan harus mikirin estetika kalau bikin bagi dilihat tuh harus enak dan fungsional di semua kakek-kakek itu itu sinkron sama pipanya ini jadi ini naik nggak ada yang mentok sini sana naik mobilnya nggak terbalik jadi tapi suspension is next it's it's not easy tapi ya nanti saya kasih basic basic ya oke that's enough for this second episode kita continue next episode sebelum continue jangan lupa support share like dan enjoy video-video kalau suka merchandise kita ada link dibawah di tokopedia kita enjoy life enjoy rock crawling let's continue to the next episode не siapa ambil ya 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 Terima kasih.